Assalamualaikum. Bismillahirrohmanirrohim. Ketemu kembali di channel Buruan Modding. Tentunya seperti biasa, dengan versinya Buruan Modding. Jika kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan klik loncengnya. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Di video kali ini, kita hanya memperbaharui UKK Kasir Cafe versi sebelumnya. Ada pun yang telah diperbaiki dan ditambahkan di UKK Kasir Cafe versi 2 yaitu Penggunaan Sweet Alert 2 Penambahan image, sehingga tampilan pada aplikasi lebih elegan. Selain itu juga, perbaikan pada log pegawai. Oh iya, jika kalian menginginkan kode program, silahkan di-download pada deskripsi. Insya Allah gratis, tanpa ada biaya sepeser pun. Silahkan dipakai dan diubah sesuai dengan keperluan. Dan jika dirasa perlu untuk zoom, silahkan hubungi bisa lewat email. Gratis, gratis dan gratis. Tonton pula tips sukses UKK, agar presentasi semakin mantap. Sukses dan lancar UKK-nya. Amin. Silahkan disimak dan ditonton demo programnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu tadi tampilan dari versi sebelum dan versi update-nya. Tampilan ketika salah pada saat melakukan input, ataupun tampilan dari masing-masing dashboard, sebagai admin, manager, ataupun sebagai kasir. Terima kasih telah menonton! Username admin, password admin. Pada menu admin, kita akan membuat username dan password. Pilih user login, kemudian pilih nama pegawai. Terlihat tidak satu pun nama pegawai yang bisa dipilih. Artinya, aplikasi dibikin hanya memperbolehkan seorang pegawai, hanya mempunyai satu username dan password saja. Untuk itu, kita buat pegawai baru agar kita bisa menambahkan username dan password. Untuk menambahkan username dan password. Log out. Kita login sebagai manager. Pilih master, kemudian pilih pegawai. Input sesuai kebutuhan, setelah itu klik simpan. Data berhasil disimpan. Pilih log pegawai. Terlihat rekapitulasi log pegawai. Artinya, seluruh aktivitas dari, menambah, mengubah, dan menghapus data akan tersimpan pada tabel log. Selanjutnya, kembali lagi ke dashboard admin. Kita ulangi lagi. Pilih user login, tambah. Pilih nama pegawai. Nah, sekarang nama pegawai sudah ada, artinya, pegawai tersebut belum mempunyai username dan password. Isi username dengan admin dan password bebas. Simpan. Terlihat elet gagal. Itu artinya, username sudah ada, atau sudah terpakai sebelumnya. Kita input ulang. Simpan. Nah berhasil, karena username belum ada, sehingga proses simpan berhasil. Seperti biasa, kita lihat dulu pada menu log pegawai. Terlihat pada kolom aksi, administrator menambahkan username kasir 3. Selanjutnya, kita lakukan ubah. Ubah kasir 3 menjadi kasir 1. Update. Gagal. Seperti hanya menambahkan, mengubah pun demikian, aplikasi akan menolak jika username sudah ada sebelumnya. Kita ulangi lagi, kita ubah dari kasir 3 menjadi kasir 4. Berhasil. Kita lihat di log pegawai, terlihat pada kolom aksi username kasir 3 menjadi kasir 4. Selanjutnya, kita hapus. Begitupun pada log pegawai di kolom aksi, menghapus username kasir 4. Ini adalah tampilan dari rekapitulasi user. Dan bisa dicetak atau disimpan dalam format PDF. Itu saja, ketika kita menggunakan login sebagai administrator. Selanjutnya, kita login sebagai manager. Ini adalah tampilan dashboard dari manager. Pilih menu master, kemudian pegawai. Karena sebelumnya, saya sudah menambahkan pegawai. Sekarang kita ubah data pegawainya. Kemudian update, berhasil. Setelah itu, kita hapus nama pegawai bernama Edi Kribo. Tekan ikon hapus, gagal. Kenapa demikian? Karena nama pegawai, Edi Kribo, sudah pernah dibikin username pada menu admin. Kembali lagi ke dashboard pegawai. Kita coba lagi, dengan hapus nama pegawai yang sama. Berhasil. Karena pada menu admin, nama pegawai tersebut belum pernah dibuatkan username, sehingga datanya bisa dihapus. Seperti biasa, kita lihat kembali pada menu log pegawai. Berikut, aktivitas yang sudah pernah dilakukan oleh pegawai. Selanjutnya, kita pindah ke jenis menu. Ini adalah dashboard dari jenis menu, data tersebut sebelumnya telah diisi. Di sini, kita akan menambahkan lagi jenis menu, yaitu makanan. Simpan, gagal. Karena jenis menu, yaitu makanan sudah ada, sehingga proses gagal. Kita input ulang kembali, masukkan paket hemat 2. Simpan, berhasil. Artinya jenis menu yang kita input belum ada, sehingga input data berhasil. Pilih log pegawai, kita lihat pada kolom aksi, aktivitas yang dilakukan tersimpan pada tabel log. Selanjutnya, kita coba ubah dari paket hemat 2 ke paket hemat 1. Tekan update. Gagal, karena paket hemat 1 sudah ada, sehingga input data akan ditolak. Kita ulang lagi, kita ubah dari paket hemat 2 ke paket hemat 3. Update, berhasil. Sekarang, coba kita hapus jenis menu, yaitu makanan. Hapus. Gagal, karena jenis menu, yaitu makanan sudah dipergunakan pada menu makanan. Dan jika itu sampai terjadi penghapusan, maka akan terjadi error data pada kolom jenis menu. Kita coba hapus jenis menu lainnya. Nah berhasil, karena jenis menu tersebut belum pernah dipakai pada nama menu. Seperti biasa, pilih log pegawai, semua aktivitas ada pada kolom aksi. Selanjutnya, kita pindah ke daftar menu. Ini adalah dashboard dari daftar menu, data tersebut sebelumnya telah kita tambahkan. Baik, kita coba tambahkan menu lainnya, yaitu dengan menekan tombol tambah. Isi sesuai kebutuhan, misal menunya nasi goreng. Simpan. Berhasil. Kita lihat juga pada kolom aksi, menambahkan menu nasi goreng. Oh iya, sebaiknya sebelum kita menginput nasi goreng, kita input menu dengan nasi liwet. Agar pada saat disimpan akan gagal. Karena nasi liwet sudah diinput sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ubah menu nasi goreng menjadi nasi liwet. Update. Gagal. Seperti kita ketahui nasi liwet sudah ada dan tidak mungkin ada dua nasi liwet yang sama pada nama menu. Kita ubah nasi liwet menjadi nasi liwet spesial. Update. Berhasil. Lihat juga pada log pegawai kolom aksi. Selanjutnya, kita hapus menu nasi goreng. Gagal. Karena nasi goreng sudah pernah terjual atau terpakai pada menu transaksi, sehingga tidak akan mungkin terjadi penghapusan data nasi goreng. Kita hapus saja data transaksi nasi goreng. Kita lihat dulu ke log pegawai. Pada kolom aksi tercatat semua aktivitas, baik itu, menambah, merubah ataupun menghapus data. Kita coba hapus kembali menu nasi goreng. Berhasil. Artinya menu nasi goreng belum pernah terjual atau digunakan pada transaksi. Berikut ini adalah laporan-laporan yang ada pada menu manager. Itu saja mengenai menu manager. Selanjutnya, kita login sebagai kasir. Username kasir dan password kasir. Ini adalah dashboard kasir, dengan menampilkan total seluruh penjualan dan penjualan pada hari yang bersangkutan. Baik, kita coba melakukan transaksi. Kita ubah tanggal ke satu hari sebelumnya. Pilih nama menu, bebas. Kemudian simpan. Terlihat, pada tabel sebelah kanan, tampil nomor invoice atau nomor transaksi secara otomatis. Kemudian rincian penjualan dan total keseluruhan dari penjualan. Kita tambahkan lagi, menu yang dijual. Di sini, cukup sekali saja menginput nomor meja. Simpan. Kita lihat nomor invoice tetap sama, dan tidak bertambah, yang bertambah hanya rincian penjualan. Atau yatem penjualannya saja, menjadi dua item dan total keseluruhannya pun ikut bertambah pula. Ikon hapus, kita bisa pergunakan ketika salah pada saat penginputan. Kita coba hapus. Nah, terhapus. Kita tambahkan kembali, nama menunya. Simpan. Kita isi total bayarnya, kemudian tekan tombol bayar. Terlihat kembalian otomatis terisi. Ini adalah tampilan dari struk penjualan. Setelah menge-print, form kembali kosong, dan siap digunakan dengan transaksi baru. Pilih dashboard. Terlihat total penerimaan, atau penjualan berubah dari, 0 rupiah, sekarang menjadi, 4 ribu rupiah. Sedangkan, hari ini masih 0 rupiah, ini disebabkan kita telah merubah tanggal, sehingga penerimaan hari ini tidak berubah. Kita coba kembali, tanggal jangan kita ubah, pilih nama menu dan simpan. Kita lihat, nomor invoice bertambah 1 poin. Terlihat, total penjualan sebesar 16 ribu rupiah. Kita lihat kembali dashboardnya. Pada board hari ini, sudah berubah dari 0 menjadi 16 ribu rupiah, sesuai dengan penjualan. Begitupun dengan total penjualan, dari 40 ribu ditambah 16 ribu menjadi 56 ribu rupiah. Ini adalah laporan rekapitulasi transaksinya. Di sini pun, kita bisa mencetak struk kembali. Ini adalah metode pencarian, sekaligus menge-print rekapitulasi transaksi, berdasarkan tanggal transaksi, bisa dalam satu hari atau lebih tergantung kebutuhan. Itu saja, demo ketika login sebagai kasir. Selanjutnya, kita akan login dengan kasir lainnya. Kenapa saya demokan dengan kasir lainnya? Agar kita tahu bahwa dashboard, masing-masing kasir berdiri sendiri dan tidak bertumpuk pada satu dashboard yang sama. Kita lihat dashboardnya, kita tahu bahwa kasir sebelumnya, total penerimaan berjumlah 56 ribu rupiah. Dan hari ini 16 ribu rupiah, sedangkan kita lihat, kasir yang baru login masih 0 rupiah. Agar lebih pastinya, kita lakukan beberapa transaksi. Kita lihat pada dashboardnya. Nah, sudah berubah dari 0 menjadi 3.500 rupiah. Kita lihat juga, pada laporan transaksinya. Di sini, saya hanya mendemokan dengan satu transaksi saja, hanya untuk membuktikan bahwa dashboard masing-masing kasir datanya tidak bertumpuk. Logout Terakhir, kita balik lagi dengan login sebagai manager. Kita lihat pada dashboard manager, total penerimaan sebesar 59.500 rupiah. Ini merupakan penjumlahan dari seluruh kasir yang telah melakukan penjualan. Kasir 1, sebesar 56 ribu rupiah, ditambah dengan kasir 2, sebesar 3.500 rupiah. Jika kita total, sebesar 59.500 rupiah. Begitupun dengan hari ini, sebesar 16.000 rupiah, ditambah dengan 3.500 rupiah, sehingga berjumlah 19.500 rupiah. Kita lihat, pada laporan transaksi. Semua kasir ada, dengan beberapa transaksinya. Berbeda ketika login sebagai kasir, yang ditampilkan hanya, laporan transaksi kasir yang bersangkutan saja. Pada kolom pencarian pun berbeda, ada pilih nama kasir, sehingga kita bisa memilah kasir mana, yang kita butuhkan, untuk dicetak, atau sekedar dilihat saja. Kita juga bisa mengambil seluruh data kasir, tentu saja, berdasarkan tanggal transaksi. Jika kita tidak memilih nama kasir, maka, yang akan ditampilkan semua kasir, berdasarkan tanggal transaksinya. Begitupun, jika memilih salah satu kasir, maka yang akan ditampilkan pun, hanya kasir yang dipilih saja. Terakhir, seperti biasa kita lihat pada log pegawai, aktivitas semua kasir setelah melakukan transaksi. Nah, itu saja demo dari aplikasi kasir KV versi 2. Pada saat pelaksananya, bisa dengan gaya masing-masing, yang tentunya lebih bagus dari saya. Ini hanya sekedar gambaran saja. Untuk versi 3, kita akan buat dengan versi full start, back end, dan front end, dengan melibatkan konsumen, yang dapat bertansaksi langsung secara online. Nantikan saja video selanjutnya. Amin. Jangan lupa subscribe, like, klik loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Alhamdulillahirrobilalamin. Terima kasih telah menonton!